Oke, halo semuanya kembali lagi di Farid Banif Dan kali ini kita kedatangan tamu agung ya Dari Semarang, Sultan Semarang, Mas Wahid Nah mumpung Lagi kesini dia bawa mobil yang belum pernah kita bahas Kalau Alphard itu udah sering banget kita bahas Bahkan gue kan pernah punya ya Nah, ini adalah kembarannya Namanya Toyota Velfire Sebenernya sama Alphard itu sama Basisnya sama, semuanya sama Cuma, bentuknya Dibedain, jadi untuk Velfire Ya Ini dia punya grill beda Mesin beda, terus Lampu juga beda Bumper juga berbeda, sampai ke bagian sininya pun Kayaknya berbeda deh bagian ininya ya Nanti kita bisa cek lagi sih Tapi yang model sekarang pun juga sama, perbedaannya juga banyak Jadi kalau misalkan Alphard sama Velfire Itu bisa kalian dari depannya Sama dari belakangnya dibedain dikit Nah, kalau untuk yang Generasi kedua ini Ini menurut gue lebih gantung daripada Alphard sih Tapi itu kembali lagi ke selera masing-masing Dan dia juga ada versi yang Velfire GS Bentuknya kayak gini Itu lebih ganteng lagi Nah, ini kebetulan mobil Kilometer masih rendah Di bawah 70 ribu kilometer 69 ribu kemarin Sekarang kayaknya udah bisa lebih ya Karena kan dipakai terus sama Mas Wahid Ini, kalau kita lihat dari samping Persis Sama kayak Alphard Peleknya beda karena ini di smoke ya Warnanya tuh gun metal Bukan warna apa namanya Biasanya silver gitu ya Nah, terus juga Kalau kita lihat interiornya Nah, ini kebetulan Ini versi yang CBU Bukan yang ATPM Jadi lewat importer umum Ya, sebenarnya lewat ATPM juga CBU juga sih Cuman, kalau yang ini Biasanya tuh Yang versi luar Itu banyak perbedaan dibandingkan dengan yang versi ATPM Yang pertama Yang versi importer umum ini Kita akan menemukan dia ada perbedaan di ini nih Mas Brengki Halo Kalau ATPM itu dia ada memory sheet juga gak sih? Itu gak gitu hafal Mas Lupa ya Soalnya punya gue dulu Alphardnya tipenya X Kalau Mas Hiduan dulu gak ada apa-apanya Ya, karena kan tipe X kan Gak ada ininya Gak ada electric sheetnya Cuman nyamannya sama sih Mas Nyamannya sama ya Ini juga Dia tuh ada dua Warna interior Ada yang hitam Ada yang beige Kalau misalkan yang versi ATPM Yang terbaru yang sekarang nih ya Itu Importer umum Sorry Importer umum itu Kita tergantung ordernya Warna apa Jadi apart pun bisa hitam Dan Vellfire pun bisa dibikin warna beige Tergantung pesanannya kayak gimana Kacanya sudah all auto semua Ini gue suka nih Kayunya warnanya gelap ya Bagus Terus disini Ada buat auto Foldingnya Di bagian sini Ada engine start stopnya Ada buat stability control Room Ini lampu Buat dalamnya yang di atas Sama ada parking sensor Ada auto trip Sama buat Ini Terang sama ininya Terus disini ada dompet Gila tebal banget Ini duitnya banyak nih Kartunya nih Ini siapa nih Yang punya Mas White kayaknya Ntar sini dulu Ini speakernya Dikasih krum ya Kalau yang punya gue dulu Yang Tipe X belum Sama sih tulisan Vellfire Cuman kok kenapa ada Agak guning ya Mungkin karena Apa namanya umur Sama ini nih Joknya Ini sebenarnya joknya Ini kalau kita lihat Ini udah Pro tool Kulitnya Tapi sebenarnya Aslinya dia belum kulit Aslinya masih pakai Bahan fabric biasa Kita buka Ini juga Tuh pada pro tool Ini kayaknya dia pakai Kulitnya bukan yang Bagus ya Tapi secara desain Sama dan ini Dia belum pakai yang Pilot seat Kalau yang pilot seat Harganya masih di atas 300an Bahkan bisa hampir 400 Atau lebih Waktunya tahun 2011 Nah Terus Kesini Wah Alphard Pasti kursinya enak sih Cuma Daripada kulit begini sih Gue mendingan Blue Drew yang Bawaan standarnya sih Sama yang Ini tuh udah Punya panoramik di atas Sama di depannya Ada sunroof yang kecil Nah Terus pengaturan AC dan kawan-kawannya Juga dari sini Dari atas Terus ini ada Ada modifikasi Ada head unit Bukan head unit sih Ada monitor di belakang Buat nonton ya Kok ada tombol eject Berarti bisa dibuka Ada Ada CD dari samping Oh CD nya dari atas Ternyata dia bisa individual Tentang ada speaker nya sendiri Cuma ya ini Kalau yang belakang itu Biasanya Kalau yang Bukan yang mahal Biasanya suka oblak-oblak Gini sama Mendingan yang pakai monitor di tengah sini Oke Lanjut Kita ke depan ya Kalau yang TPM Itu dia Nggak ada tombol-tombol di setir Yang disini ada Tapi tombol AC nya Nggak ada Sama cruise control nya Nggak ada Kalau kalian mau Ganti setir Alphard Yang baru Bisa ke alternate part Sekalian pasang cruise control nya Jadi enak Bisa Apa namanya Di tol tuh langsung Set kecepatan berapa Abis itu dia jalan otomatis Coba kita nyalain Oh kucing di dalam Wow bener loh Lihat kilometernya 69984 Ada tulisan Jepang nya disini ya Kalau kita pencet ini Odo trip dia Trip A trip B Ya begitulah Display yang disini Oh ini masih bahasa Jepang ya Sama tuh 8,9 km per liter Ini range nya kayaknya Oke kayak gitu Sama Speedometernya warna merah nih Lingkar luarnya Kalau nggak salah dulu Yang punya gue tuh warna biru ya Terus ke tengah sini Ini juga dikasih Motif-motif kayu Hitam Tapi ini kayaknya tambahan Yang motif kayu hitam yang bener tuh Disini nih Di bagian sini Ini kayaknya tambahan Seharusnya dia warnanya silver Penyalain lampunya disini Ini lampunya masih hijau Waktu itu Kalau yang punya gue udah diganti Sama warna putih Di SPD ya Jadi pas nyala tuh Kayak lebih modern Warna putih Terus disini Ada sunroof nya ya Punya gue belum ada sunroof nya Ini ada kacamata Kacamata Mas Wahid Sama dia udah power back door belakangnya Kalau yang T-PX belum Disini Wits Ada etol Ada kacanya Sama lampu Sama kalau Alphard itu ya Karena mobil mewah Ini bahan bludurnya tuh halus banget Enak gitu Jadi juga setirnya masih bagus nih Kulitnya Ini udah laci disini Karena konsol tengahnya Belum yang nyambung ya Jadi emang ada banyak banget trimnya Dan ini trimnya sih Gue suka ya Pas gitu Yuk sekarang kita ke bagian belakang Kaki-kaki belum bunyi ya mas ya Itu tadi Setirnya juga masih enak Getaran mesinnya masih halus Gimana mas Enak Enak ya Kayak mobil baru Kayak mobil baru ya Kayak mobil baru Kalau enggak Enggak kalah sama 2018 Ini Aslinya kayak gini nih Bludurnya Bludurnya Alphard tuh beda Sama bludurnya Mobil-mobil yang Kelas Avanza Expander gitu ya Innova beda Ini halus banget lembut Makanya Alphard itu Meskipun Belum kulit Menurut gue Bludurnya tuh enak Lembutnya tuh kayak Naik ke Toyota Century Awet ya 150 kilo juga Dia belum Rusak atau kempes Baik busanya Maupun Covernya itu Nah pertanyaan gue mas Kenapa Alphard harganya Enggak turun-turun Karena peminatnya masih banyak Sekarang gini Orang naik ini Ini kan harga paling 300 juta ya 2011 Apalagi yang Velfire Begini Minta jalan itu Kayak orang dengan Relah hati Kemudian ngerem Ngasih hazard Kita jalan gitu loh Enggak yang over Effort banget Kita harus Ngelampung-ngelampung Enggak Jadi kayak Bener-bener dihargai Saya ngerasanya demikian Saya ngerasanya Kayak parkir di hotel Ini kan mobil tahun 2011 Beda loh Ketika kita Katakan pake ini Dengan mobil yang harganya Mungkin lebih mahal dari ini Tapi bukan ini Perlakuannya Udah beda Itulah kayak parkir ke Apa mall Kadang langsung dikasih Cornnya diangkat Parkir sini pak Apalagi tadi ya Gue naik L300 Turun Mas Wahid turun Set Pintunya otomatis Beda kelasnya Tapi harganya Harganya emang Enggak turun-turun Enggak turun-turun Itulah salah satu penyebabnya Sekarang yang kedua Saya udah Mencoba Memiliki mobil Banyak lah lah ya Katakan Tak beli Tak pake Jakarta PP Sama kuda enak mana? Sebenarnya enak kuda sih Anak kuda ya Sekarang kan kuda 50 juta 60 juta Udah Bari free gitu Audionya udah enak Oke Tapi Mobil menurutku Enak ya ini gitu Iya Ya memang banyak yang lebih enak sih Kayak Elegran Mungkin lebih enak Tapi Enak tapi gak Nyusahin Kaki-kaki juga awet Perabatan juga Paling cuma ganti olis Yang penting Jangan salah ganti olis CVT aja Iya Sama Paling Kalau Alphard itu Ya Pajaknya Yang agak mahal 9 juta ini ya Gak sampe Gak sampe 8,9 Sama perintilan-perintilan 9 juta Itu ada ya Stand kayaknya Ada-ada Tadi baru tak liat 9 juta 9 juta Ini pake Alphard dari tahun 2000 Let's say 2016-2015 Harganya segitu aja terus Gak turun-turun 300-400 300-400 Mobilnya emang enak banget sih Ya Cerah luar kota Cerah jauh enak lah Maksudnya gak Perawatan juga Paling 6 bulan sekali kan 2 juta Rencana Mobil mau diapain lagi mas Paling audio Nanti saya pengen Dibikin nyaman Yang cedak-ceduk gitu Enggak lah Enggak ya Ini kan Belum yang premium sound Tapi saya pengen Kalau yang premium sound Susah Kita harus beli Head unitnya yang Harganya agak mahal Kalau enggak ya repot Gak keluar semua suara Nah ini kan gampang Ganti head unit Sama optimalisasi speaker aja Tapi ini pertanyaan nih mas Ngerasa gak sih Kalau yang ATPM Sama yang importer umum Ada bedanya Dari Kenyamanan nyetirnya gitu Lebih enak yang mana Enek Sibiu Enek Sibiu ya Jadi Ini rahasia umum ya Biasanya yang ATPM itu Alphard Dia agak sedikit berisik Terus yang kedua Dia itu Apa ya Empuk itu beda ya Beda Tapi yang ATPM Dia lebih tinggi sedikit Jadi gak gampang mentok Kayak yang ini Betul gak? Iya Betul ya Ya wes Jadi itu aja Kita ngebahas mobil Mas Wahid Coba lihat bentuk belakangnya Velfire Nah Gak apa Biar Kuidih Ininya tuh dikasih garis ya Ininya digaris Jadi Lampunya misah Sama dibikin mikanya bening Tapi pas nyala Ini merah kok Jadi Ini masih Oring semua ya Chatnya ya Ini rencana mau dijual lagi gak ntar Belum tau mas Tapi sementara Masih seneng Sekarang gini Ini tak jual Toh saya akan Nyari laki kok yang gak gini Gak 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 Mas Wahid itu dari dulu begitu Ngomongnya Mercedes Wah ini gak tajual Ini moto pake Suka banget sama ini Tapi kalau harga cocok boleh Kebabat itu kebabat Versinya kebabat Ini ya Pendagang pura-pura kolektor Kebabat kebabat Pendagang pura-pura pemakai Versinya kebabat itu dijual Berarti mau ganti versi lagi ya Tenggak gak Alpart Ini aja cukup Alpart ya Dengan Syukuri Alpart yang ada ya Syukuri Alpart Oke kalau gitu Jangan lupa untuk Subscribe ke channel mas Wahid ya Mas Wahid katanya Bentar lagi mau fokus di mobil lagi Apa sih Emangnya kemarin gak fokus di mobil Kemarin kan banyak kan bes Ya Karena lagi ngerintis disitu Dan seru juga ternyata Jadi katanya Mulai besok mau fokus di mobil lagi deh Kemarin bes-bes terus Ya kan Abis itu nanti kita yang Bas-bes Ya udah Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax